Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Yulianti Basri berikut salatan sepekan BontangPos.id Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di jalan Gotong Royong tempatnya di belakang RSUD Taman Husada Bontang Akibatnya sebuah rumah dan juga kendaraan hangus terbakar Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi pada Selasa 19 April sekira pukul 9.30 Saat kejadian, kondisi rumah tengah kosong Pemilik rumah kala itu sedang bekerja Dikatakan Komandan Kompi di Sedam Kartan Bontang Norman pihaknya menurunkan 5 unit armada dengan total 30 personil Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran akses jalan yang terbilang jauh dan menanjak Kendati begitu, api berhasil dipadamkan sekira pukul 10 Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut Polisi masih melakukan penyelidikan Diskop UKMP mulai melakukan pengundian lapak pasar Citra Mas Waktuan Pengundian hanya diperuntukkan bagi pedagang yang telah melakukan pelunasan kios Sebelum pengundian lapak berlangsung Terlebih dulu pedagang diminta untuk melewati beberapa proses tahapan Yang pertama, bagi pedagang yang memiliki tunggakan kios diminta untuk segera melunasi Setelah itu pedagang melalui tahapan kedua yaitu tahap verifikasi berkas Pengundian lapak pedagang pasar Citra Mas Waktuan menggunakan aplikasi Acak Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi guna menghindari dugaan kecurangan Ada pun pengundian dibagi dalam dua sesi Sesi pertama untuk pedagang lapak basah seperti pedagang ikan, daging, ayam, sayur, dan kelapa Sedangkan sesi kedua diperuntukkan bagi lapak kering Terdiri dari pedagang sembako, pecah belah, aksesoris, dan sebagainya Diketahui total keseluruhan 554 lapak, terinci 233 los, dan 321 kios Sedangkan kios yang akan diisi sebanyak 493 lapak dengan jumlah pedagang 433 orang Arus mudi kelebaran melalui moda transportasi laut di Pelabuhan Lok Tuan telah berakhir Bahkan tiket ludes beberapa hari jelang keberangkatan Animo masyarakat untuk pulang kampung dari Pelabuhan Lok Tuan sangat tinggi Terbukti di hari keberangkatan ada sekitar 74 penumpang belum mengantongi tiket Padahal kapasitas kapal ini mampu menampung 999 penumpang Artinya total penumpang yakni 1073 Angka ini mengacu di CS yang dikeluarkan PT Pelni Akhirnya ada kebijakan dari PT Laut Bontam Bersinar selaku badan usaha pelabuhan Skemanya pengajuan itu ditujukan kepada KSOP Kemudian digodok oleh Satgas Penanganan COVID-19 Menurutnya rekomendasi Satgas diizinkan menambah kapasitas Dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan Dan validasi penumpang menggunakan aplikasi peduli lindungi Sejatinya kapal dengan rute awara Ngemakasar, Batu Licin, Bima, Tanjung Benoa ini Mampu mengangkut jumlah penumpang hingga 2000 Tetapi jika sampai nominal itu situasinya tidak nyaman Pertimbangan penambahan ini lantaran sebagian penumpang telah bermalam di area pelabuhan Bahkan ada yang mencapai 3 hari Dengan tujuan mudik dan sudah tidak memiliki biaya lagi jika gagal berangkat Apalagi kapal ini merupakan keberangkatan terakhir di mudik lebaran kali ini Beberapa makanan dan minuman di sejumlah minimarket ditemukan kadaluarsa Produk kadaluarsa yakni 2 jenis produk mie instan, kopi bubuk, saset, mentega, dan tepung terigu Selain produk kadaluarsa juga ditemukan izin edar produk industri rumah tangga yang sudah tidak berlaku Produk tanpa identitas kadaluarsa, serta produk kemasan kaleng yang rusak Tim juga menemukan kardus makanan dan minuman yang ditumpuk sampai 8 tingkat Sementara ketentuannya hanya 4 tingkat Ada pun tindak lanjutnya mereka diberi surat peringatan dan akan mengikuti pembinaan Beberapa produk tersebut ditemukan di minimarket di Jalan Patimura, Jalan Ahmad Yani, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Selat Karimata Diketahui monitoring tersebut dilakukan pada Kamis 21 April oleh tim gabungan Yang terdiri dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kelting, Diskop UKMP Bontang, Dinas Kesehatan Bontang, Satpol PP, dan Polres Bontang Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Yulian T. Basri, terima kasih atas perhatian Anda Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda